Kita ke informasi lain, perayaan Imlek tidak lengkap jika tidak dihiasi pernak-pernik khas Imlek. Tak lengkap pula tanpa tradisi memberikan angpau. Nah di Bandung, pernak-pernik khas Imlek dan angpau unik dijual pada perayaan Imlek kali ini. Saat perayaan hari tahun baru Jina, berbagai pernak-pernik bernuansa Imlek dijajakan di kawasan Pejinan, Cibadak, Bandung, Jawa Barat. Hampir setiap toko menjajakan sejumlah kreasi khas Imlek dengan warna merah menyalainya. Mulai dari gantungan-gantungan yang dipercaya membawa keberuntungan, Lampion dengan berbagai ukuran. Dari ukuran kecil sedang hingga besar, kemudian bunga mehua cantik yang berwarna merah muda, hingga stiker koko cici. Tak ketinggalan, boneka babi juga dijual sebagai pertanda shio Imlek tahun ini. Di Cibadak, harga pernak-pernik khas Imlek dijual mulai harga Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk Lampion dengan ukuran besar. Lampion masih menjadi pernak-pernik favorit pembeli saat perayaan Imlek. Lampion yang kayak gitu, Lampion sama hiasan-hiasan naga, sama kayak nanas kayak gitu, paling-paling yang gitu. Nah itu biasanya orang-orang itu nyari apaan sih, Teng? Pas sudah masuk pertengahan Januari juga sudah mulai cari. Oh, sudah mulai cari ya, yang paling laku dijual apa, Teng? Yang paling dicari mah Lampion. Harganya memang Lampion berapa, Teng? Macam-macam sih, tergantung diameternya, kan ada yang paling besar tuh, ada yang paling kecil. Jelang Imlek permintaan pernak-pernik di kawasan Cibadak cukup tinggi. Bahkan beberapa jenis pernak-pernik pun sudah habis terjual. Saya sudah persiapan, sudah lengkap. Dari ini, kalau tiap tahun mesti tambah katanya. Jadi saya kesini nambah. Apa aja tuh? Itu beli ini nih, pernak-pernik aja. Contohnya apa? Ini, ini kayak gini nih. Cici koko. Cici koko. Gantungan. Gantungan-gantungan, terus pohon itu. Pohon, maikwa. Harus ya Cis setiap tahun ya? Katanya setiap hari harus nambah. Nggak usah semua. Nambah, sedikit-sedikit nambah. Sedikit-sedikit nambah. Selain lampion, satu yang harus Anda miliki pada perayaan Imlek adalah amplop angpau. Nah, di Bandung ada amplop angpau yang beda dengan yang lainnya. Adalah Grace Tanuwijaya. Grace menjual amplop angpau yang desainnya bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli. Dimulai dari media sosial, Grace menawarkan beberapa amplop angpau hasil rancangannya. Pembeli kemudian bisa langsung memilihnya atau melakukan modifikasi sesuai keinginan. Tiga bulan sebelum Imlek, Grace sudah mendapatkan pesanan amplop angpau. Dan semakin dekat dengan hari Imlek, pesanannya pun semakin bertambah. Nah, kalau misalnya Imlek ini kan sebenarnya karena occasional ya. Jadi ini hanya satu tahun sekali gitu. Tapi dari situ justru omsetnya lumayan gitu daripada yang biasanya. Karena mungkin orang kan mengejar momen itu gitu ya. Kalau untuk peningkatan omset mungkin bisa tiga sampai empat kali lah. Selain amplop angpau untuk Imlek, Grace sebenarnya merancang amplop angpau untuk pernikahan. Justru dari sanalah ide usahanya ini berhasil. Yaitu ketika Grace lupa memberi nama amplop angpaunya. Sejak tahun 2015 itulah Grace memulai usaha jasa pembuatan dan desain amplop angpau. Kini ada empat orang pegawai yang membantunya dalam proses produksi. Bagi konsumen, apa yang dilakukan oleh Grace memberikan kepuasan. Ya, selain di sini kan harganya terjangkau ya. Terus kalau menurut saya ini kertasnya segini tuh udah sangat bagus lah untuk harga segini. Terus kita juga nggak usah repot, milih desain. Soalnya sudah disediain sama yang cici online shopnya. Tapi kalau misalkan kita mau nambah tuh bisa banget request ke sana. Terus nggak ada kena lagi biaya gitu. Setiap set amplop angpau berisi 10 amplop dengan kisaran harga mulai dari 35 hingga 50 ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia